Arab Saudi diduga ikut menjatuhkan brown Iran yang menargetkan Israel pada minggu 14 April. Seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang tak disebutkan namanya menyiratkan hak tersebut, sebagaimana dilaporkan media Israel Khan. Pihak Arab Saudi menyebut benda asing yang melintas wilayah udaranya dijatuhkan karena merupakan prosedur keamanan nasional. Sementara itu menurut laporan Wall Street Journal, Arab Saudi juga berbagi informasi intelijen dengan AS dan Israel untuk membantu melawan operasi Iran yang diberi nama Sandi Truthful Promise. Sebagaimana diketahui, serangan Iran ke Israel melibatkan ratusan drone dan rudal. Mayoritas drone dan rudal dicegat di luar Israel. AS, Inggris, dan Jordania juga memainkan peran utama dalam menjatuhkan brown Iran yang menyasar wilayah entitas Zionis. Ada pun serangan ini sebagai pembalasan atas tindakan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus yang menewaskan beberapa diplomat dan pejabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!